Halo, Sinepik. Apa kabar? Semoga semua yang nonton selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa supaya bisa terus menonton film-film favorit kalian. Amin. Nah, kali ini, Sinepik, balik lagi nih. Kita ada segmen baru, namanya adalah Pilkada. Iya, namanya. Baru ini ya? Nah, nih, kalau kurang brief begini nih. Jadi, Pilkada itu adalah pilihan kami untuk Anda. Tentap. Kayak radio-radio jadi long. Dari usia ketemu. Nah, di Pilkada ini, kalian bisa dapetin informasi apa sih sebenarnya. Jadi, kita di Sinepik itu percaya bahwa bukan buku jendela dunia, tapi film adalah jendela dunia. Karena kita malas membaca. Gue bareng sama teman-teman gue, ada Mas Aji. Udah ada juga. Aji, Aji. Nah, nanti pun ke depan-depannya akan ada, diharapkan akan ada bintang tamu-bintang tamu lainnya, gitu kan. Yang akan sesuai dengan tema-tema pilihan yang mau kita kasih ke kalian, gitu. Jadi, kita akan kasih kayak top 3 film yang sesuai dengan karakter bintang tamu saya. Jadi, kalau kali ini kita akan ngebahas tentang top 3 anime movie yang menurut kita wajib kalian tonton. Kenapa kita ngebahas itu di hari ini? Karena, kalau gue ya, kalau gue sih ngerasa semenjak film... Apa jenisnya? Kimi No Nawa? Your Name. Your Name. Itu tuh, somehow tiba-tiba film anime ini tuh tiba-tiba jadi mainstream, jadi naik gitu kan. Jadi, kayak banyak orang yang pengen tahu gitu. Dan kemarin pun kan belum lama juga ada film Weathering With You ya. Yang merupakan, sama sih yang bikin. Dan, even pengaruhnya tuh sampai ke brand, beberapa brand di Indonesia itu ngebikin kayak TVC mereka. Dengan style-nya, siapa namanya Makoto Shinkai? Makoto Shinkai, gitu. Jadi, kebetulan kami bertiga ini cukup menikmati lah film-film anime Jepang itu. Jadi, kita mau sotau-sotauan berbagi dan ngurutin lah gitu ya. Sotau-sotauan. Top 3 yang menurut kita, gitu kan. Jadi, kita mulai dari... Siapa nih? Oh, dari AJ ya nih. Tiga. Tiga. Gue agak berubah dikit. Tiga mungkin Totoro kali ya. My Neighbor Totoro. Iya. Standard lah itu kayaknya. Ceritanya apa tuh? My Neighbor Totoro. Yang ada dua anak. Jadi, keluarga baru pindah rumah deh kalau nggak salah. Terus, ibunya itu sakit gitu. Bapaknya tuh kayak yang kerja. Terus, anaknya nih dua cewek. Dua-duanya. Mereka kayak ketemu makhluk. Makhluk apa? Gaib. Iya lah, agak-agak gaib gitu deh. Si Totoro ya nama itunya ya. Berarti Totoro ya. Dan ada yang bis-bis bentuknya kayak harimau gitu lah. Gitu. Sebenernya kalau gue sih lebih suka karena visualnya sih. Ini film horror apa film? Iya, memang Totoro kan. Ya bisa dibilang salah satu yang legendaris lah. Legend lah. Sebuah karya dari... Ghibli. Ghibli gitu kan. Sejauh Ghibli gitu. Menurut... Totoro kan menurut gue tuh udah sampai level menjadi... Pop culture kan gitu kan. Kayak wajib. Barang-barangnya tuh berserakan gitu. Dari pouch handphone, dan segala macem. Dan kan jadi logonya sih studio Ghibli. Oh iya bener. Iya bener. Saking wahnya tuh film. Kalau lo udah nonton Totoro? Udah. Suka? Suka. Cuman gak terlalu berkesan. Nomor tiga lo apa? Nomor tiga, I want to eat your bankres. Kenapa? Kenapa kamu mau makan bankres? Horror ya. Itu drama sih. Ya, ceritanya apa tuh? Ceritanya jadi ada... Ini tentang anak SMA. Namanya... Nih, gue ada contekannya kayak gue lupa. Oh, Haruki sama Sakura. Oke. Nah, si Sakura ini ceritanya sakit pankreas. Pankreasnya berhenti berfungsi gitu. Terus dia umurnya kayak tinggal beberapa tahun atau beberapa bulan gitu. Terus si... Mereka tuh satu kelas, cuman gak jarang ngobrol. Terus tiba-tiba dipertemukan sama si Haruki-nya, nemuin buku daerinya si Sakura yang jatuh di bank. Terus pas dibuka buku hariannya, si Haruki tuh baca kalau... Oh, ini buku harian. Buku harian orang yang lagi daing karena ditulis umur gue tinggal beberapa bulan gitu. Terus dari situ kan jadinya kan saling tahu tuh kalau si Sakura tuh punya penyakit dan umurnya gak lama. Terus akhirnya dari mereka gak berteman, akhirnya berteman. Berteman deket, terus di kelas, di sekolah yang tahu Sakura sakit cuma si Haruki. Si Sakura gak ngomong ke sahabat-sahabat deketnya. Terus akhirnya mereka deket ya mungkin saling suka, cuman gak bilang saling suka. Terus sampai akhirnya satu-satu siang mereka janjian mau makan siang. Nah itu keadaannya si Sakura itu udah di rumah sakit, kayak beberapa saat di rumah sakit. Jadi dia udah gak sekolah lagi. Terus janjian makan siang, terus di satu cafe gitu, terus gak dateng-dateng. Iya sih, kepanjangan gak nih? Iya, kepanjangan lah. Kalau gue sih sebenarnya gue nonton sih, tapi gue nonton yang... Kok film orang sih? Apa sih namanya tuh? Live action-nya. Live action-nya. Gue juga nonton live action-nya, dulu baru nonton aneh-nya. Kalau dari gue, nomor tiga itu anime yang gue suka itu The Girl Who Lapped Through Time. Seperti judulnya, judulnya cukup gak skriptif ya. Seorang anak wanita yang bisa lompatin waktu gitu lah ya. Kalau ini sih menarik karena buat gue, The Girl Who Lapped Through Time ini juga sebenarnya bahasis ceritanya tuh agak sedikit absurd sih. Cuman mereka bisa ngemasnya bagus gitu. Jadi intinya yang tadi, ada seorang cewek yang tiba-tiba mendapatkan kekuatan untuk bisa muter balik waktu. Cuman dia sebenarnya kekuatan tuh sebenarnya finite gitu. Ada batasnya gitu loh. Ada jatahnya gitu. Nah, dia itu pertama-tama gak nyadar gitu. Pernah dia gak nyadar, akhirnya dia pake lah buat hal-hal yang gak penting gitu. Kayak ngulang ujian sampai dapet nilai bagus. Sampai akhirnya dia membutuhkannya untuk sebuah kejadian yang cukup penting lah. Itu intinya. Tuisnya ada di mana? Tuisnya itu ternyata nanti akan ada seseorang yang ternyata mengetahui kenapa dia bisa mendapatkan kekuatan itu. Buat lengkapnya, kemudian kalian nonton sendiri. Manusikis anime. Karena saya emang profesional ya, ngasih tau cerita tuh pas gitu. Nggak leber, nggak mau kemana. Saya gak mau ngomong spoiler atau enggak, pilihan gue yang nomor 2 ini gak bakal spoiler. Baik-baik. Tapi tinggal huluk laptopnya lo gak nonton? Juga enggak. Ya, waktu itu bisa jadi tambahan. Tambahan. Kalau lo, ya lo tau. Gue nonton. Baik lagi ke Aji, nomor 2 lo apa Aji? Nomor 2, nah ini gue juga agak, bukan agak lupa sih, emang lupa ceritanya sebenernya detilnya. Emangnya ngomongin spoiler. Akhirnya sih, alasan gue suka, sebenernya lebih ke animasinya tuh detil banget sih. Di masa itu, dan mungkin juga kalau sekarang juga. Ya, animasi-masih yang anime kan yang bertangan lah ya. Dan itu detilnya wah banget sih ini juga. Jadi settingnya itu... Itu aja ya. Tentang apa sih? Kenapa nih teaternya ini? Settingnya tentang ya, istilahnya tuh Distopian Future gitu ya. Ya, yang Mad Max gitu ya. Ya, agak-agak post atau nge-liptik gitu sih. Akhirnya tuh kan ceritanya tuh lebih kayak, ya sebenernya sih kayak... Dia nyari kayak... Mirip tarik jabrik gitu loh, ini pertarungan geng motor. Geng motor, berantem. Terus ada kayak profesor gila gitu deh kalau gak salah. Yang dia mengumpulin... Apa sih endingnya tuh kayak di... Jincin, ngumpulin jincin. Sonic nih. Sonic the Hedgehog. Kayak... Apa DNA-DNA gitu kan yang ditabung-tabungin itulah. Ya. Dan terus ada temennya yang akhirnya... Kayak punya kekuatan gitu deh. Yang endingnya tuh jadi monster gede gitu. Ya, ininya. Itu ngumpulin DNA buat apa? Si DNA-DNA nya itu si akhirnya itu ya. Yang dianggap kayak dewa-dewa gitu. Ya. Ya. Akhirnya tuh kayak dewanya gitu bukan? Ya. Jadi bukan tokoh utamanya. Tentangnya apa siapa gue lupa. Beats and pieces yang bisa saya tarik ya. Apa-apa? Ini atlet bisa membangun rasa penasaran, menonton untuk mau. Ini apa sih filmnya sebenernya gitu kan? Nggak spoiler. Ya, bagus. Nggak spoiler. Oke. So, kalau Akhir itu buat tuh sebenernya adalah... Ya, gue setuju sih. Karena gue pernah nonton dokumenter kayak... Behind the Scenia si Akira ini gitu kan. Memang secara teknis sih... Ini memang salah satu film... Anim. Dengan... Dan budget paling mahal jaman. Proses produksinya itu detail banget. Dan segala macem. Crew-nya banyak banget. Animator-nya banyak banget. Dan bener. Selanjutnya yang paling mahal. Di zamannya. Luar biasa loh itu. Dan sebenernya kenapa gue mau nonton si Akira itu. Karena gue ngeliat kayak reviewnya itu. Banyak juga film-film Hollywood. Yang banyak inspirasinya... Dari Akira juga. Kayak... Bukan dari Akira. Tapi selama nonton Akira mereka liat inspirasi. Salah satu kayak... Kalau nggak salah tuh kayak Matrix. Matrix itu katanya banyak... Influencenya juga dari Akira. Ya. Influencenya si Akira juga menurut gue... Mirip-mirip kayak Blade Runner juga sih. Ah, Blade Runner. Motornya kayak Tron gitu juga. Oh ya bener. Motornya kayak Tron. Ya gitu. Jadi... Sudah dapat kan beberapa informasi. Ya, sedikit-sedikit lah informasi. Spoiler. Tentang Akira itu ya. Spoiler. Kalau Hulan nomor 2-nya. Nomor 2, Spirited Away. Spirited Away. Baik. Oh ini yang tadi. Ini yang... Karya suatu Ghibli. Ya. Suka karena... Pertama... Hmm... Disana banyak banget karakternya. Jadi ceritanya tentang... Satu keluarga pindah rumah. Ini sinopsis apa? Ah, iya. Dan lagi nih. Dipilih-pilih. Yang mana ya? Ya, ada anak-anak cil nih cewek. Lagi sama keluarganya. Keluarga mau pindah rumah di perjalanan menuju rumah baru. Terus mereka berhentilah di satu tempat gitu. Terus akhirnya masuk ke kastil. Terus si... Tiba-tiba si orang tuanya ngeliat ada tempat makan. Jadi si Dom. Si San. Ya, ada tempat makan. Iya. Kemudian somehow gitu kan. Ternyata itu adalah sebuah... Sebuah kastil ajaib lah ya. Sebuah kastil ajaib. Tiba-tiba dia masuk ke dunia lain. Ya, intinya mereka sekeluarga masuk ke dunia lain. Terus si anak kecilnya ini... Berusaha menyelamatkan orang tuanya. Terus petua-tua itu intens gitu. Ya. Terus dia bertemu dengan teman disana. Hmm. Gitu kan. Itu aja sih. Iya. Itu aja. Nah, si Cain. Gwables. Oh iya, Spirited Away ini kan sih. Sebenernya dia menang Osser kan untuk film... Menang atau cuma nominasi? Oh, menang ya? Menang, menang. Film animasi terbaik tahun gue lupa sih. Cuman ya... Tau. Bahwa secara desain karakter ya. Karakter-karakter di film Spirited Away ini... Sangat menarik sih gitu. Kayak si nenek-nenek yang punya kastil. Oh sih. Penyihirnya. Penyihirnya. Terus anaknya. Bayi raksasa gitu. Terus kemudian... Si Inovest. Dia tuh buka... Dia tuh di kastil tuh kayak buka semacam spa gitu kan. Spa kuno gitu kan. Terus yaudah. Macem-macem orang yang masuk ke situ tuh tuh... Macem-macem makhluk yang masuk ke situ tuh... Ananya. Ananya dari itu? Dan serulah gitu kan. Tau-tau ada kereta di atas laut dan segala macem. Dan kalau secara cerita sih... Somehow filosofi sih. Mungkin waktu lu butuh nonton beberapa kali sih menurut gue. Untuk lu bisa benar-benar dapetin sebenarnya di sehari cerita itu apa sih gitu loh. Kalau saya nomor dua itu sebuah anim yang judulnya adalah Paprika. Ada ceritanya adalah ada seorang toko protagonis. Seorang wanita gitu kan. Dia ini adalah polisi mimpi. Polisi mimpi. Polisi mimpi gitu. Jadi dia ini... Nah... Sebelum gue spoiler lebih jauh nih. Film Paprika ini... Sebenarnya menurut gue... Adalah film yang menginspirasi Inception. Karena secara konsep itu mirip banget sih sebenarnya. Paprika dulu berarti yang rilis ya? Paprika dulu. Paprika itu rilis kalau nggak salah tahun... Pokoknya beda ada sekitar 5 tahun lah gitu. Tapi kalau untuk bilang itu sebuah kebetulan sih menurut gue... Kalian harus nonton Paprika sih buat bisa kasih penilaian sih. Kalau buat gue sih nggak mungkin sih itu sebuah kebetulan Paprika dan Inception itu. Karena secara konsep itu terlalu mirip. Kayak macam teknologi yang digunakan, konsep cerita yang dibangun dan segala macam itu terlalu mirip sih buat gue. Nah, ya gitu sih. Sebenarnya kalau intinya kalau lo suka Inception, lo mesti nonton publikasi. Boleh, boleh, boleh. Kenapa? Karena ya baik lagi dengan... Akhirat... Dengan dia adanya dalam sebuah format anime, akhirnya membuat film. Kan itu tentang mimpi ya? Kalau di Inception kan lo lebih cuma bermain kayak ternyata orang ini itu bukan dia yang sebenarnya atau... Fantasinya itu kurang gitu loh sebenarnya. Nah, kalau ini kan karena bentuknya anime, ini bisa tabrak, bisa absurd gitu. Itu memang lebih dapet sih film mimpinya tuh lebih dapet sih di Paprika ini gitu loh. Oke, baiklah. Sekarang kita sudah sampai di puncak acara. Puncak acara. Kita akan kasih tahu... Apa sih masing-masing dari kita film anime nomor satu yang kita sarankan ke kalian. Tapi sebelum itu, ada sebuah pesan sponsor. Jadi hari ini, kalau kalian lihat kaos kita ini, Nah, gue gak kelihatan belakangnya, cowok. Luas, iya ya? Gue harus kelihatan lu, ya? Jadi kaos-kaos ini, kaos-kaos lucu. Dengan tema-temanya juga kebanyakan tentang anime sih. Dari sebuah brand lokal yang namanya... Anime 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 sih. Sugoi. 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 Harganya juga sangat terjangkau. Bahannya enak. Kodele banyak. Dan dipakai uus. Oh iya. Dan dipakai oleh... Dipakai uus. Sama Yovie Widianto. Yovie Widianto juga pake loh. Betul. Sugoi ini. Tuan 13 pake buat ini. Iya. Siapa? Tuan 13. Tuan 13 juga pake. Jadi, sebuah kehormatan buat Sinepik. Kehormat. Sugoi mau menjadi sponsor buat hadiran video ini. Jadi, terima kasih kepada Sugoi. Nanti kita akan buat kalian yang tertarik buat melihat Sugoi akan kita taruh di deskripsi. Nggak ada, nggak ada di sini. Tidak ada. Kan kita ngomong editor kan tadi gue bilang. Iya, iya. Nanti kalau subscriber lebih banyak... Makanya kalian subscribe. nyalain lonceng supaya bisa air kita bisa air editor gitu maksudnya di deskripsi show more kliknya ada di sini habis di deskripsi kita akan kasih alamatnya buat kalian bisa lihat-lihat dan membeli baju sugoi sugoi teklinnya lucu juga men apaan cintailah produk jepang-jepangan asli Indonesia betul-betul lebih lanjut nomor satu nomor satu saya filmnya Ghibli juga mungkin ini salahnya film Ghibli yang enggak gitu wah sih kalau dibanding sama Spirited Away sama kalau pilihan gue ini Secret World of Ariety Oke ya itu pernah dengar sih gue jujur kalau lu nonton yang itu ceritanya tentang ada sebuah rumah gitu lah rumah keluarga gitu jadi di rumah itu ternyata sudah turun-temurun ada semacam kita nyebutnya mahluk api peri kali ya madok kerdil itu gitu lah tinggal disitu tinggal di rumahnya itu gitu loh konsepnya kalau gua mungkin kalau sama-sama yang ke film Hollywood agak sedikit mirip kayak Toy Story mungkin Oke kalau Toy Story kan mainan yang hidup gitu ya ini emang bener ada kayak mahluk gitu loh kayak manusia tapi bentuknya kecil kurcaci gitu lah kurcaci gitu dari tadi nyari kurcaci yang hidup di rumah itu gitu jadi misalkan kadang ada oh ini gulanya abis tau tau oh kali dimakanin tikus atau gimana padahal sebenarnya dia gitu nah kenapa gua suka sama cerita secara-cerita biasa aja tapi konsep manusia kerdil ini tuh buat gua kayak bring sesuatu yang nostalgia gitu loh kayak dulu kan kita kalau kecil main orang-orangan gitu kita berharap seolah-olah apa ini kalau orangnya mainannya hidup atau gimana gitu kan atau ada mahluk yang kecil gitu hidup di rumah kita tuh kayak gimana ya kalau paling oke menurut lu karena lu ada hubungan batin-batin tersebut bisa kayak nyentuh gua secara personal anjir alasannya cukup narsis ya dan yang mengingatkan lu tau masa kecil lu sendiri baik dan yang ngisi itunya versi ininya kalau nggak pengholem deh terus kenapa ya info aja ini balik keselera pribadi masing-masing sih kalau gua pribadi tuh gua itu kalau gua ngedownload ya tapi nggak boleh buat yang nonton jangan jangan download kalau bisa cari yang yang legal misalnya gua ngedownload ya gua nemu sebuah file lah tau kan siapa yang ngirimin gua kalau ngajar tuh orang kalau bagus lu terima kasih terus gua download nih animovie gitu ya kan kadang-kadang ada yang versinya tuh dapet versi bahasa Inggris itu biasanya gua nggak gua nggak suka tuh kalau lebih suka versi ininya ya masih bahasa Jepang ya karena gua bisa ngerti gitu loh hahaha udah biasa ya bahasa Jepang tapi nggak tahu sih menurut gua gua lebih berasa lebih otentik aja sih sama karena itu kayak ini loh lu tahu kan sama kalau gua ngampeng-ngampeng kungfu zaman dulu jadi dubbing ke bahasa Inggris jadi agak aneh gak dapet feelnya iya kebetulan yang gua dapet itu mencederai kigenitas gua sebagai orang Chinese kenapa ketika gua nonton-tolong kuh you're my master dan dengan slogan tapi berasa ini tuh hahaha bentuk sebuah sialisme loh nomor satunya adalah nomor satu ini karyanya mengkotosinkai sebenarnya ada dua pilihan gue bingung nih milihnya antara mana tapi pilihannya jatuh apa mau dilempar ke penonton supaya mereka jawab dikomen jadi pilihannya tuh boleh disebut dua pilihannya ya silahkan ya boleh 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 Garden of World sama cm per second dan gua milih yang kedua cm per second karena seingat gua ini adalah anime movie pertama yang gua tonton anime movie pertama yang gua tonton kuliah deh gue tuh mulai yang nonton anime tuh kuliah terus eh gua suka sama visualnya gua terbukau sih sama visualnya sih film ini karena eh detail terus ya kayak lihat your name aja gimana ya salahkan kayak gitu terus ceritanya gua enggak nyangka bisa ada anime yang ceritanya tuh kayak menyayatnya iya sedih banget ceritanya iya sumpah ini anime tergalau yang pernah gua tonton dan gua gak nyangka oh anime bisa kayak gini ya ceritanya galau banget 5 cm per detik per detik ada film Indonesia nya yang main tuh pehita tapi oh iya ya naik gunung itu beda ya sekali dia ngasih cerita suka kebablasan ini sekali nggak ngasih cerita nggak ngasih cerita banget pokoknya adalah film paling menyayat nah kenapa menyayatnya sinopsisnya apa dong sedikit lah sedikit ya jadi cerita tentang sahabat dari kecil lah sahabat dari kecil terus pisah pas SMP terus surat-suratan terus kangen kan ya kayak gua suka nih sebenarnya sama dia nih kangennya udah nih kangen terus ngapain mereka ini sekalian gua edit langsung ditempat ya supaya sinopsisnya tidak meninggalkan spoiler ya pada yang nonton gua gak ada gue gak jago ini ya memberi apa sinopsis yang singkat terus pisah terus akhirnya janjian ketemu janjian ketemu terus tadinya mau ada yang mau ngasih surat eh pulang kata surat janjian ketemu tadi yang mau ngasih surat tapi ngejadi pesakirnya terpisah lagi terus tapi sama-sama masih berharap untuk bisa ketemu karena mereka sebenarnya saling kalau tapi sih 5 cm per second ini adalah flash of life aja gitu kan tidak ada kalau pakai your name kan ada sedikit sci-fi nya gitu kan ini enggak ada itu 5 cm per second kalau dari gua pribadi gua paling suka film anime movie yang pernah gua tonton judul adalah Tokyo Godfathers versi Tokyo Godfathers ini sama si jadi jadi ya bener-bener sutadaranya sama si si penanggapnya kalau Satoshi da satu siku atau siapa lagi namanya Oke Godfather ini 180 persen eh 150 derajat berbeda dengan paprika gitu ini bener-bener ceritanya cerita yang menghangatkan kalbu lah gitu kan ini cerita tentang tiga orang tiga orang ini adalah satu itu adalah kayak remaja begajulan dua ini yang kedua ini adalah gelandangan tukang mabok kemudian yang ketiga adalah bekas bat bukan bekas sih dia masih dibanci cuman dulu tuh dia dia itu dulu tuh kayak penyanyi di sebuah penyanyi atau penari lah di sebuah bar tapi udah udah pakai lagi gitu tiga orang ini di malam Natal di Tokyo menemukan seorang bayi yang dibuang nah kalau ini sih sebenarnya inti film itu sebenarnya cuman bagaimana usaha tiga orang ini untuk ngebalikin sih akan untuk mempertemukan anak ini baik lagi dengan orang tuanya nah yang seperti biasa lah dalam perjalanan itulah lu akan banyak mendapatkan cerita ceritanya dan pelajaran hidup itu sih paling gua suka lu udah udah cuman makanya tadi gua inget gelandangan itu itu aja sih ya dari kita ya tidak mau berpanjang panjang dan membuang waktu kalian lagi pas sini aja udah alhamdulillah at least mudah-mudahan eh gua cukup eme sih kita nggak ada crossover gitu loh nggak ada yang sama ya nggak ada yang sama gitu jadi kalian bisa dapat 9 9 anime movie referensi pilihan kami untuk anda silahkan ada jangan lupa nama ininya nah kalau buat kalian yang masih pengen nonton konten-konten lainnya dari kita dan juga mau support kita boleh mungkin ada saran topik bisa boleh minta subscribe-nya dan juga jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian tahu kalau ada konten-konten terbaru dari kita kalau ada saran kritik pun silahkan ditaruh aja di komen ataupun kalian ada kayak referensi-referensi film-film anime movie lainnya atau top 3 menurut kalian ya atau top 3 menurut kalian juga boleh silahkan tinggalkan di komen itu aja sih jangan lupa beli sugoi Oh ya ya bener jangan lupa sugoi apa tadi eh cintailah produk-produk eh cintailah produk Jepang-Jepangan asli Indonesia ya cintailah produk Jepang-Jepangan asli Indonesia jadi sugoi Oke so thank you banget atas perhatian kalian semoga kalian menonton ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki supaya bisa kita terus nonton film-film favorit kalian dan terbaru di bioskop sampai jumpa Coba kalian salam sinepik dong salam sinepik salam sinepik salam Sinepik baik-baik Sampai jumpa